Musik Salah satunya seorang pendekar ini adalah harus punya sifat patak pemberani, tidak takut mati. Musik Dimanapun berada warga Isyad Rade itu bisa menjadi pengayau masyarakat. Musik Pencak Salah is a martial art indigenous to Indonesia that is national and worldwide acclaim. Musik By learning Salah, a person will get many benefits, especially the confidence to protect themselves when they are attacked. Musik Pencak Salah has become a symbol of national identity and unity. This martial art embodies the virtues of friendship, mutual respect, and sportsmanship. In Indonesia, the martial art of Pencak Salah has evolved significantly with time. Musik Indonesia's culture has become even more diverse as Salah schools have opened up all over the country, each with its own local traditions. Music Some of the most rapidly expanding Salah schools in Indonesia are established in Marien, East Java Province. Marien, the fourth largest city in East Java, has gained the moniker the City of Warriors due to the vast number of Salah fighters well known throughout the archipelago. This identity is even used as a city branding, with a Marien Salah fighter demonstrating movements taught by IPSI, an Indonesian Pencak Salah Association that has encouraged developments in the art of Pencak Salah in Marien. Marien has seen the birth and growth of numerous Salah schools. The majority of citizens of Marien city and rural areas are members of Salah schools, as Salah is a martial arts skill that was passed down from their forefathers. . The Brotherhood of the Faithful Hearts TeráTech Mark 117 еты εν Selat School, often referred to as PSHT, is located in the city of Marien and is one of the largest Selat Schools in Indonesia. As of now, PSHT has as many as 7 million members in 236 districts or cities in Indonesia and 29 branches abroad. Jadi PSHT ini adalah merupakan, awalnya merupakan perguruan pencak silat yang kemudian pada tahun 1948 disepakati menjadi organisasi persaudaraan dengan nama Seti Hati Terate. Kemudian di Seti Hati Terate ini ada jenjang atau tingkat kepengurusan yang tertinggi adalah pengurus pusat. Di tingkat provinsi, saat ini di 34 provinsi, PSHT Terate telah memiliki pengurus perwakilan pusat di masing-masing provinsi. Kemudian di samping itu, di tiap kota atau kabupaten ada pengurus komisariat. Komisariat ini didirikan di perguruan tinggi yang ada di kota kabupaten itu sendiri dan atau di institusi TNI Polri ataupun pemerintah. Itu didirikan komisariat di bawah cabang masing-masing. Terima kasih telah menonton! ... ... selamat menikmati third is self-defense in that PSHT Salat is viewed as the Indonesian nation's identity fourth cultural arts where PSHT Salat is positioned as an artistic inheritance from the ancestors that contains various philosophies and fifth is spirituality commonly referred to as schism which is regarded as a noble teaching that is firmly followed by all members fourth is self-defense in that PSHT Salat is a very important part of the P.S.H.T. has a long history, having been founded in Mariam East Java during the Dutch East Indies colonial period. P.S.H.T. started when a martial arts expert named Ki Hajar Hajotomo, who was born and raised in Mariam in 1890 grew restless. He imparted to people the idea to fight back and fight for Indonesian freedom at the time by sharing his martial art knowledge. Ki Hajar and his friends convened and planned their strategy together. P.S.H.T. 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 Dan pada tahun 1903, beliau menciptakan pencak silat atau gerak pencak silat ini yang waktu itu diberi nama Zoyo Gentilo Cepto Mulyo. Kemudian pada tahun 1942, ketika waktu itu sudah zaman penjajahan Jepang di Indonesia, maka beliau mengumpulkan para kadang atau warga Eja Terate yang ada pada saat itu. Disitulah ada salah satu warga yang bernama Suratno Sorengpati, ini mengusulkan agar namanya diganti menjadi Eja Terate. Akhirnya disepakati, maka sejak tahun 1942, namanya menjadi Seti Hati Terate atau disingkat Eja Terate. Yakin, percaya, marah Gusti Allah, ASD menang lawan penjajah. Merdeka! 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 Ayo! 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 Badiensible! Kehajaer's strategy in his fight for Indonesian independence was to teach the Satiahati Salat that he had mastered directly to all groups of people, regardless of their social standing. Salat training was conducted in a covert place, far from the invaders' observation range at the time. The number of people visiting to practice salat increased day by day, until it eventually became a brotherhood, known as the Setiahati Terate Brotherhood Salat School, which has developed rapidly to this day. So, with the camouflage of Pencak Sport Club, it caused a relief from Germany, so the name was changed to the Pemuda Sport Club, which eventually changed to the Setiahati Terate Brotherhood Salat. Ki Hajar Hajo Otomo was named a national hero by the government of the Republic of Indonesia for his contributions to the independence movement at the time. Kemudian tahun 1945 kita merdeka, tahun 1948, Ki Hajar Hajo Otomo ini menderita sakit, tidak bisa berjalan. Akhirnya beliau mengumpulkan para anggota atau warga Setiahati yang ada di kediaman beliau di Desa Pilang Bango. Di situlah dengan jiwa besarnya, dengan ketulusan dan keikhlasannya, Ki Hajar Hajo Otomo ini menyerahkan milik satu-satunya ilmu Setiahati Terate untuk diberikan kepada para warga atau anggota yang akhirnya disepakatilah di situ bahwa Isidat Terate dikelola menjadi organisasi persaudaraan dengan nama Setiahati Terate. Lambang Isidat Terate yang ada sekarang ini yang kita pakai ini mempunyai nilai filosofi. Bentuknya segi empat di mana gambar jantung bersinar berada di tengah. Ini kalau filosofi Jawa mengatakan ini kita percaya adanya empat keblat lima pancer, yaitu ada kita percaya kepada mata angin, ada barat, timur, utara, selatan, kemudian yang di tengah ini adalah jantung bersinar. Warnanya dasar hitam, hitam itu melambangkan warna yang kekal abadi. Di dalam lambang ini di tengah ada jantung warna putih, di tepinya merah, dan ada sinar. Kemudian sinar ini melambangkan hukum timbal balik, hukum karma. Kemudian dalam lambang ini dilengkapi dengan bunga terate yang ada di bawah. Bunga terate ini ada tiga posisi, yang pertama kuncup, setengah mekar, dan mekar. Ini melambangkan bahwa warga hijau terate itu sangat majemuk. Kalau boleh saya katakan, di hijau terate ini kita tidak boleh membedakan latar belakang kehidupan kita masing-masing. Kemudian ada senjata, ini senjata persilatan. Itu merupakan senjata bila diri pencaksilat asli bangsa Indonesia. PEMBICARA 1 Since its inception in 1922, PSHT has had multiple periods of leadership by notable individuals who have shown consistent commitment to the organization. When starting or ending the program, creating an activity at PSHT, the teacher will first provide a speech or direction to all members before continuing with a handshake. This handshake indicates that all members of the organization must maintain kinship and other positive traits. Shaking hands is a symbol of brotherhood in PSHT, regardless of whether a member has a university degree or a professional status, and is a hallmark of PSHT people. This handshake is performed whenever members meet. Factually, it has been shown that a simple handshake can diffuse tense emotions like envy and hatred. We'll be right back. We'll be right back. Estimulado PST does more than only highlight the sports side of martial arts, but also features a heavy dose of cultural tradition aspects. At PSHT, cultural traditions and martial arts coexist and harmonize. Gendin Karawitin is one of the archipelago's indigenous musical arts that is still preserved today, particularly in the Mahdian area. This traditional musical art comprises Gendin, which refers to poetry chanting sang by a vocalist known as sinden and accompanied by traditional Javanese percussion play. In a Gendin Karawitin performance, Gendin serves as a supplement to sinden's vocal art. Gendin Karawitin is frequently performed at numerous events. One of the original Indonesian artistry associated with PSHT Madian is Javanese Gendin music. This music is frequently played to accompany Salat fighters as they perform their movements. The Gendin Karawitin music incorporates messages and meanings of brotherhood, which is the hallmark of PSHT School and Organization. the Gendin Karawitin music. Salah satunya, seorang pendekar, ini adalah harus punya sifat patak pemberani ya, tidak takut mati. Artinya apa? Dalam dia membela kebenaran, dalam membela ajaran, dia harus berani bertanggung jawab. Dimanapun berada, dia harus menjadi salah satu contoh bisa ikut membawa ketentraman, kebahagiaan, otomatis dia akan membawa ikut semuanya di lingkungan akan menjadi baik. P.S.H.T. has an open membership acceptance policy. Every Indonesian citizen, regardless of ethnic background, race, religion, skin color, gender, class, or age, can join. This membership is also open to persons from other countries. This is consistent with the Indonesian national slogan, Benikintongal Ika, which means unity in diversity. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Mbah Harjo, pendiri Satrati itu yang diajarkan adalah kesetaraan. Kesetaraan bahwa manusia itu lahir tidak bisa memilih, baik suku, agama, ras, atau golongan ya itu tidak bisa memilih. Kita berbeda dalam derajat dunia, tapi sebenarnya kita sama, sama-sama lahir ke dunia ini karena kehendak sang pencipta. Nah persaudaraan inilah yang dibangun di Satrati, sehingga kami bisa lintas suku, agama, ras, atau golongan. PILOT 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 The benefit of being a major Salat School is having the resources that allow PSHT to produce a large number of great Salat fighters. PILOT PILOT untuk menghasilkan beberapa penyelamatan yang besar membuat sekolah-kenal dan berkontribusi dengan banyak penyelamatan. Tahun 2011, saya menjadi atlet timnas SEA Games. Tahun 2012, ASEAN University City Games. Tahun 2014, ASEAN University City Games lagi. Dan tahun 2016, ASEAN Beach Games. Dan itu akhir karir saya memutuskan untuk pension menjadi atlet. PSHT's accomplishments have made the school even more successful today. This is in line with PSHT's motto. As long as the sun still rises in the east, and as long as people still live on earth, the Brotherhood of the Faithful Hearts Trate will always succeed. The PSHT Salat School uniform is black. It is the primary color of the PSHT logo, which stands for Endless and Everlasting. The five buttonholes on the shirt's breast represent the five PSHT teachings. The Mori Shroud is the highest level belt in PSHT. The Mori belt is distinct from those used in other Salat schools. In other Salat schools, the belt used to demonstrate skill level is usually made of regular cloth, that is sewn and is smaller in size. At PSHT, Mori's belt shows that the person wearing it is a legal member of the Brotherhood of the Faithful Hearts Trate. The Mori Shroud is used to constantly remind PSHT members of death. As a result, it is expected that every member would have a strong belief in God, and a positive outlook on life. The Mori Shroud is the highest level of the Faithful Hearts Trate. The Mori Shroud is the highest level of the Faithful Hearts Trate. If they are acidic, they will be listed until there. If every month isоне open, they are in名ce de Saint. Then if the word blesses, then藻 are as a fullabled Oakley given the Chair in their hands. Then if we carried out the yêu� one with tenderness set as onze as well pessoas, it is small and hardly ever starch. and of course, so the hometown of Henroud is a piece of alllings dikotori oleh perbuatan-perbuatan yang menyebabkan diri kita menjadi orang yang kotor. PSHT teaches self-defense with the goal of assisting people in maintaining their self-esteem, safety, happiness, and truth. PSHT separates the initial learning process into two categories, mass exercise and basic exercise. The primary thing that PSHT members must master is basic gymnastics. Gymnastics is used to teach fundamental skills, build strength in both big and small muscle groups, and lay a solid foundation for advanced exercises. Baik, kita akan memperagakan, mengupas jurus materi untuk tingkat polos. Tingkat polos ini adalah merupakan tingkatan paling dasar di PSHT, sehingga ada beberapa gerakan yang akan kami peragakan berikut mengenai penjabarannya. Satu, ini adalah angkatan ciri khas daripada gerakan di PSHT. Angkatannya adalah setinggi paha, rata-rata, tangan. Ini setinggi pandangan mata. Ini merupakan ciri khas daripada gerakan di PSHT dalam melangkah. Jadi gerakan silat itu ada melangkah mendekati atau menjauhi lawan. Dua, turun. Ini persiapan untuk menyerang. Persiapan untuk menyerang dilangkutan dengan hitungan kedua. Ini tasaran adalah mata. Jadi colokan, ini tasaran mata. Arahnya adalah sasaran mata. Setelah itu diikuti dengan serangan dengan pukulan bandul bawah atau swing. Tiga, ini sasarannya adalah ke arah ulu hati. Kuda-kudanya adalah kuda-kuda depan. Memakai kuda-kuda depan. Sasaran adalah ulu hati. Nah ini adalah kuda-kuda depan. Kuda-kuda samping, posisi badan menyamping kuda-kuda depan. Ini bisa dilakukan untuk menyerang maupun untuk bertahan. Kita contohkan untuk gerakan melakukan serangan dengan tendangan A. Dua, ya. Jadi tendangan A diulangi, turun lagi. Tendangan A ini sasarannya adalah juga ke arah ulu hati. Dua, ya. Jadi arah ulu hati, pelan. Terus turun. Telah turun, nah dia melakukan persiapan untuk apabila diserang balik. Dengan melangkah ke arah silang depan. Kuda-kuda silang. Sehingga ini gerakan selanjutnya adalah melakukan tangkisan. Lima. Ya, jika kalau ini dipukul. Jadi kalau semacam itu tadi ini misalkan dipukul, ya. Ini bisa sebagai tangkisan. Kita akan memperagakan jurus yang kedua tingkat dasar. Dimulai dari gerakan. Satu. Angkatan. Merupakan ciri khas daripada Ezaterate. Ini merupakan gerakan untuk bisa untuk maju. Bertahan. Atau untuk memulai serangan berikutnya. Dua. Langkah. Persiapan untuk melakukan serangan dengan melakukan colokan. Tiga. Nah ini sasaran adalah mata. Setelah ini, ini harus dilakukan dengan cepat. Begitu dia mencolok, langsung diikuti dengan serangan berikutnya. But. Sasaran adalah ulu hati. Setelah itu dilanjutkan dengan sikap pasang yang berikutnya. Lima. Ya, ini pasang. Kuda-kudanya adalah kuda-kuda depan. Posisi badan menyamping. Ini merupakan siap untuk menerima serangan. Dengan kalau tingkat polos, ini kita mengupayakan untuk dia berani untuk menangkis serangan. Ya. Sebagai contoh. Dari posisi ini ada lawan menyerang. Saya melakukan serangan. Enam. Ini di sikut. Ya. Jadi di blok dengan sikut. Ditangkis dengan sikut. Ya. Setelah itu dia bisa langsung melakukan serangan balik. Ya. Tujuh. Ya. Sasarannya adalah ini. Diulangi. Saya ulangi. Sekarang satu rangkaian. Dari posisi pasang. Pasang lima. Siap untuk diserang. Tiga. Setelah ini. Dia melakukan serangan balik. Elapan. Ya. Jadi. Setelah ini. Setelah disikut. Dia bisa serangan berikutnya. Bisa ke leher. Bisa ke perut. PSHT's Salat training focuses on aspects of self-defense that employ portions of the human body as weapons that are just as potent as actual weapons. Nonetheless, Salat with weapons is also taught as a supplementary curriculum to PSHT members. Salat fighters will be taught about weapon features and attributes, as well as how to defend against attacks with these weapons. We can't hope to win a fight against someone wielding a weapon if you don't know the weapon's strengths and weaknesses. This is one reason why knowing how to use weapons is important. The private system is one of the two-parts Giveaway cara menghindari pukulan dari arah depan kenapa kok tangannya memegang kunda ini adalah untuk mengeblok mengeblok gerakan lawan sehingga lawan tidak bisa bergerak ini tadi diayunkan maksudnya untuk menghilangkan keseimbangan lawan sehingga lawan lemah setelah itu baru dikrip dengan cara dijatuhkan cara ini masih ada kesempatan lawan untuk memukul dengan tangan yang bebas tidak terkunci lanjut ini tangan masih bebas jadi bisa memukul lawan tapi ditangkis oleh tangan yang kiri dilanjutkan dengan pukulan ke arah leher karatan lanjut kenapa kok di arah leher ini supaya lawan lehernya pertama cegera yang paling berat adalah patah dalam keadaan disekap dari belakang cara untuk menyelesaikan yaitu dengan cara ini tangan direnggangkan ke samping ini agak berendah sedikit setelah itu lanjut penyelesaian setelah itu adalah bantingan ini lutut yang menekan dada ini adalah untuk melemahkan pernafasan lawan sehingga lawan akan sesek dadanya karena ditekan oleh lutut setelah itu tangan yang bebas ini bisa menghantam dagu bisa menghantam hidung atau leher yang berakibat lawan nanti tidak bisa berdiri karena kalau leher ini fatal kalau hidung mungkin pingsan perlu diperhatikan ini lawan menggunakan golok jadi ini bisa terjadi kapan saja dimana saja di saat-saat yang memang kondisinya memungkinkan lawan untuk menggunakan golok lanjut ini adalah bacoan bacoan golok ini adalah ke arah kepala tapi ditangis dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan ini memblokir memblokir gerakan lawan lanjut hop nah ini ini adalah kuncian kuncian untuk melemahkan gerakan lawan sehingga lawan terkunci tidak bisa bergerak lanjut ini adalah sapuan atau jatuan sehingga lawan posisinya terlentang tidak ada kekuatan untuk melawan karena tangan sebelah kanan yang megang golok dalam kuncian lawan nah ini untuk mengambil kuncian ini dengan cara seperti ini coba perhatikan ini masuk setelah itu tangan satunya mengunci siku ini bisa langsung ke arah leher sedangkan kaki coba kaki ini lutut ini tetap mengunci dada atau perut lawan selamat menikmati 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 Jangan lupa untuk membiarkan negara yang tidak terlalu, karena negara yang tidak terlalu, adalah negara yang tidak terlalu. The fighters will begin each match with an initial greeting. This movement is the first step in getting ready to face an opponent. And of course, every movement has an intended meaning that must be studied and understood. Good. 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 Terima kasih telah menonton Salat movements are a combination of techniques for defending against various forms of assault. People who want to learn one of the more advanced PSHT Salat moves must first master the basic techniques. This will make it easier for them to master more advanced techniques. PSHT is a Salat school that teaches noble characters and uses Pincock Salat as a lesson at the first level. PSHT prioritizes brotherhood among members, or so-called citizens. Salat was chosen as PSHT's first level lesson because in addition to Pincock Salat being a cultural martial legacy of the Indonesian nation, PSHT also covers many teachings related to character building. Pengenal watak sifat salah satunya bertakwa pada Tuhan Yang Maksa sesuai keyakinannya. Jadi dia dalam mengembangkan esat rati, umumnya esat rati, tidak ada isilah perbedaan. Jadi keyakinan ini yang kita tanamkan, sehingga tidak ada terjadi konflik. Agama mau apa-apa itu tidak ada masalah. Ini yang harus ditanamkan betul-betul, jadi nanti setelah dia jadi warga ini benar-benar ditanamkan. P.S.H.T. instills in people the belief that there is no power greater than God's. P.S.T. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!